Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SizeNote Pada video ini saya mau coba untuk melihat kejadian gempa dalam beberapa jam terakhir namun sebelum itu kita coba lihat dari gambar ini ini mempilihkan kejadian gempa dalam 7 hari terakhir secara global tentunya manitudonya di atas 4 atau mungkin bahkan di atas 5 nah kita lihat beberapa gempa yang terjadi secara global dan kita masih menemukan gempa di New Zealand dalam 7 hari terakhir kemudian di wilayah Indonesia kita masih menemukan ada event gempa di bagian timur Indonesia relatif lebih intensif kejadian gempanya dibandingkan dengan bagian barat kita lihat di sini ini bagian timur Indonesia di Sulawesi kemudian di Halmahera di Papua kemudian di Nusa Tenggara tetapi di bagian barat itu relatif sepi kejadian gempanya dalam artian gempa-gempa yang memiliki manitudo lebih daripada 4 namun jika kita coba masuk ke webnya BMKG ini TWS maka kita menemukan di bagian barat ada beberapa event gempa misalkan di sini di bagian selatan Sumatra 3,5 kemudian di Jawa ada 4,0 relatif lebih kecil gempa-gempanya dan kita memang menginginkan gempa-gempa kecil ini sering terjadi sehingga tidak ada penumpukan energi sehingga tidak ada gempa yang lebih besar ada satu gempa terkini yang coba bisa lihat di sini ini yang dirilis oleh BMKG di web Bina TWS gempa yang terjadi di Lampung Selatan pusat gempanya sekitar 27 km barat barat laut Lampung Selatan kedalamannya relatif dangkal sekali 2 km manitudo gempa 3,7 nah ini gempa yang kemungkinan terpicu oleh beberapa oleh keberadaan sesar lokal yang ada di Lampung Selatan dan karena kedalamannya yang relatif dangkal yaitu 2 km gempa ini dirasakan dengan MMB3 di Bandar Lampung dan MMB3 di Lampung Selatan saya mencoba untuk melihat beberapa referensi yang memberitakan tentang gempa yang terjadi di Lampung Selatan seperti yang di salah satu media online tabir news di sini menyebutkan gempa 2,9 posisinya dekat dengan gempa yang terjadi pada tanggal 20 Maret hari ini tadi malam tentunya kemudian gempa ini memiliki manitudo 2,9 dan kedalamannya 1 km ini terjadi pada tanggal 12 September 2019 dan kemungkinan gempa ini terpicu oleh adanya sesar lokal yang ada di Lampung Selatan selain itu ada satu berita lagi ini terjadi tahun 2021 tanggal 6 Januari posisinya agak sedikit ke barat kalau sebelumnya di sini yang hari ini tanggal 20 Maret kemudian ini tanggal 6 Januari lagi sedikit ke barat manitudonya 3,4 di sini disebutkan 3,4 kedalamannya 3 km dan tentu relatif dangkal kejadian gempa dan berikutnya kita cuma melihat dari sebuah paper yang dipublikasikan oleh IGD Boy Darmawan pada sebuah konferensi Kewterminal Kongres di Melbourne tahun 2015 lalu paper ini mencoba untuk memunculkan sebuah fitur tektonik yang ada di Lampung bagian selatan saya coba masuk ke gambar ini gambar yang dipublikasikan dalam conference proceeding ini memang ada terlihat beberapa fitur dari sesar yang ada di Lampung bagian selatan dan kemungkinan sesar sesar ini yang memicu terjadinya gempa dalam magnitude skala yang kecil dengan kedalaman yang dangkal sehingga dirasakan oleh masyarakat yang bermukim di Bandar Lampung dan Lampung Selatan kita lihat disini ada kemenurusan sesat dan kemungkinan ini yang menjadi pemicu dari gempa yang terjadi di Lampung Selatan sebuah kemenurusan dari sesar-sesar lokal yang ada di sana terima kasih semoga bermanfaat salam saat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati